Dari total 19 cabang MTK yang diperlombakan dan diikuti 166 kafilah dari 4 kecamatan sekota Tanjung Pinang, tampil sebagai juara umum MTK ke-16 tingkat kota Tanjung Pinang 2022, yakni kecamatan Tanjung Pinang Timur, disusul juara 2 kecamatan Bukit Bestari, juara 3 kecamatan Tanjung Pinang Barat, dan juara harapan kecamatan Tanjung Pinang Kota. Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Endang Abdullah, mengucapkan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan MTK ke-16 tingkat kota Tanjung Pinang tahun 2022. Meski dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat, MTK dapat terlaksana dengan lancar dan sukses, berkat partisipasi berbagai pihak. Kita sudah mendapatkan juara-juara dalam lomba yang ada 19 lomba, yaitu yang dianggap kegurikan di 19 lomba. Alhamdulillah sekarang sudah selesai, dan kita bersiapkan untuk melaksanakan kegiatan MTK ke-16 tingkat kota Tanjung Pinang, di Angambas. Dalam skala barat, rencana kami dari MTK ke-16 tingkat kota Tanjung Pinang, dengan kapil, dan lain-lain lain sebagainya. Dan sekarang kita diwala pinungu dan gari. Sekarang lagi diwala satu, dan yang diperlaksanakan salah satu orang Saudi. Sementara itu, Cama Tanjung Pinang Timur, Dodi mengucapkan syukur karena kafila kecamatan Tanjung Pinang Timur kembali menore juara umum terbaik dalam ajang MTK ke-16 tingkat kota Tanjung Pinang. Dodi berharap Tanjung Pinang Timur ke depannya bisa kembali mempertahankan juara, sehingga piala umum bergilir bisa menjadi piala tetap. Alhamdulillah, pada malam hari ini telah dihubungkan bahwa kecamatan yang mendapatkan juara umum yaitu Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Kami mengucapkan berterima kasih pada Bukali Kota, Pak Wakil, Pak Sekda, dan sebuah panik dia yang telah men-support, mendukung acara MTK ini. Dan juga, tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nurak, Bapak Ibu Nurak, sekecamatan Tanjung Pinang Timur yang membantu kecamatan dari mulai MTK ke tengah umuran sampai ke tengah kecamatan. Dan saya juga berbangga dengan seluruh ajang kecamatan yang membantu sepenuh hati. Dalam malam penutupan itu, juga diumumkan pemenang juara Lomba Seni Marawis, Kasidah, dan Bazar MTK ke-16 tingkat kota Tanjung Pinang. Untuk Lomba Marawis Terbaik I di Raih Kecamatan Tanjung Pinang Barat, sementara Lomba Bazar MTK juara I di Raih Kecamatan Bukit Bestari. Ketarian melaporkan dari Tanjung Pinang.